Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali bersama saya, Poteker Eldiza Puji Rahmi. Kali ini kita akan membahas salah satu materi di farmakokinetika yaitu terkait dengan model satu kompartemen terbuka IV bolus data urin. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang metode yang bisa digunakan untuk menganalisa data urin intravena bolus dengan metode rate method. Sekarang kita masuk pada metode yang kedua, yaitu dengan menggunakan metode ekskresi urin kumulatif atau sigma minus method. Sigma minus method ini kita akan menghitung jumlah obat yang masih berada di dalam tubuh dan yang akan diekskresikan atau disebut juga dengan RNA method. Jadi di RNA method ini adalah jumlah obat yang berada di dalam tubuh yang masih akan diekskresikan atau disimbolkan dengan DU tak terhingga dikurang DU. Berbeda dengan metode yang sebelumnya, di mana pada metode rate method kita itu menggunakan kecepatan eliminasi. Sekarang pada metode yang kedua, sigma minus method ini kita menggunakan urin kumulatif. Jadi berapa jumlah obat yang masih tertinggal di dalam tubuh dan yang akan diekskresikan. Jadi DU tak hingga dikurang DU. Nah bagaimana rumusnya DU tak hingga kurang DU? Nah ini ada proses untuk mendapatkan rumusnya yaitu kita ingat bahwa jumlah obat yang diekskresikan ke dalam urin sebagai fungsi waktu itu dapat diformulasikan sebagai DU. DU ini adalah jumlah kumulatif obat yang akan diekskresikan yang diekskresikan ke dalam urin pada setiap periode pengumpulan urin seperti yang kita bahas minggu pada pertemuan sebelumnya. DU ini kan sama dengan kecepatan eliminasi dikali dengan dosis intravena dibagi dengan K, K total ya, dikali 1 dikurang eksponen min K kali T. Ini adalah rumus atau formula yang pertama ya. Nah kemudian jumlah kumulatif obat yang diekskresikan ke dalam urin sampai pada waktu tak hingga berarti kalau jumlah kumulatif pada waktu tak hingga itu adalah DU tak hingga. DU tak hingga ini kita dapatkan ketika T-nya itu juga tak terhingga. Maka dengan demikian jika nilai T tak hingga ini kita masukkan ke rumus yang tadi maka nilai eksponen min K kali T akan sama dengan 0. Kenapa? Karena semua yang dipangkatkan dengan tak hingga itu akan menjadi 0 ya. Sama dengan 0. Maka balik lagi. Karena E-nya ini sama dengan 0 maka ini jadinya 0 ya. Jadinya 0 maka 1 dikurang 0 sama dengan 1. Kemudian 1 dikalikan KE kali DIV per K akan sama dengan dirinya. Jadi ini akan hilang kalau DU tak hingga. K DU tak hingga ya. Di mana T-nya sama dengan tak hingga juga. Maka akan sama dengan K eliminasi dikali dosis awal dibagi dengan K. Jadi ini akan hilang yang ini. Yang ini akan hilang. Seperti itu ya. Nah didapatkanlah ini rumusnya DU tak hingga. Ini kita baru dapat DU tak hingga. Nah kemudian catatannya T tak hingga ini adalah kira-kira 7 sampai 10 kali waktu paruh eliminasi obat. Jadi setelah 7 sampai 10 kali waktu eliminasi obat maka itu sudah dikatakan sebagai T tak terhingga. Nah jika pada persamaan sebelumnya yaitu persamaan 1 tadi kita masukkan nilai ini. Nilai ini ya. Nilai yang DU tak hingga sama dengan KE kali DIV per K. Ini kita masukkan pada persamaan sebelumnya. Persamaan yang ini. Jadi pada persamaan ini. Ntar. Ini kita hapus dulu. Pada persamaan ini kita substitusikan DU KE kali DIV per K ini dengan DU tak hingga. Maka kita dapatkanlah rumusnya menjadi DU sama dengan ini. Kita substitusikan dengan ini. Maka sama dengan DU tak hingga dikali 1 kurang eksponen min K kali T. Oke. Nah didapatkanlah yang seperti ini ya. Ini. Ini. Sama dengan dua. Formula kedua. Nah kemudian kita kalikan. Kita kalikan ke dalam kurangnya. Jadi ini dikalikan 1. Ini juga dikalikan dengan min E kali K. Maka DU sama dengan DU tak hingga dikurang. DU dikali eksponen min K kali T. Kemudian kita pindahkan DU tak hingga-nya ke sisi yang lain supaya dekat dengan DU. Karena kan tadi kalau area metode itu sama dengan DU tak hingga dikurang D DU. Kita harus dapatkan ini. Jadi turunan rumusnya ya. Jadi DU tak hingga dikurang DU akan sama dengan DU tak hingga dikali eksponen min K kali T. Kita didapatkanlah ini rumus DU tak hingga. Oke. Jadi DU tak hingga atau jumlah obat yang berada di dalam tubuh dan yang masih akan diekskresikan itu sama dengan DU tak terhingga dikali dengan eksponen min K kali T. Dapatlah rumusnya. Nah ingat bahwa dia itu order 1. Maka kalau order 1 kita bisa learn-kan atau lock-kan di kedua sisinya. Maka didapatkanlah learn DU tak hingga dikurang DU sama dengan learn DU dikurang. karena sudah learn maka eksponennya akan hilang. Jadi dikurang K kali T. Jadi kan rumusnya ini ya. Rumus DU tak hingga dikurang DU sama dengan DU tak hingga dikali eksponen min K kali T. Sekarang kita learn-kan. Kalau learn-kan maka eksponennya akan hilang. Atau lock juga demikian bisa. Lock bisa digunakan asalkan kita ingat bahwa K-nya harus dibagi dengan 2,303. Kemudian kita plot learn DU. Jadi plotnya itu adalah learn DU tak hingga dikurang DU versus waktu. Atau lock DU tak hingga kurang DU versus waktu. Nah didapatkan nanti seperti ini kurvanya tetap kurva monofase. karena dia hanya ada proses distribusi dan eliminasi saja. Tidak ada proses absorpsi. Maka kurvanya kurva monofase. Nah didapatkan di sini nanti Y sama dengan BX tambah A. Di mana nanti slope-nya itu akan sama dengan minus K. Dan interceptnya adalah learn DU di sini ya. Learn DU atau lock DU tak hingga. Seperti itu. Nah kemudian sama seperti pada metode rate method. Kita juga bisa melihat atau menghitung fraksi eliminasi. Fraksi dosis yang bioavailable yang di eksklasikan ke dalam urin atau fraksi eliminasi dihitung dengan DU tak hingga dibagi dengan dosis awal intravena. Atau bisa juga dengan clearance renal dibagi dengan clearance total. Atau K eliminasi dibagi dengan K. Nah clearance renal ini dapat dihitung dari nilai K, KE, dan clearance total. Nilai clearance total bisa didapat dari nilai data darah yaitu DIV per AUC. Ini sama dengan minggu lalu ya yang kita pelajari pada minggu lalu. Nah karena ini kita pakai rumus yang ini misalkan rumus yang F eliminasi sama dengan clearance renal per clearance. Maka clearance renalnya sama dengan fraksi eliminasi dikali dengan clearance. Maka clearance non renal dapat diperkirakan dengan persamaan clearance non renal sama dengan 1 dikurang fraksi eliminasi dikali clearance ya yang non renalnya. Nah perlu diketahui bahwa seperti yang minggu lalu kita jelaskan namanya fraksi eliminasi itu adalah rentangnya 0 sampai 1. Jika setelah pemberian intravena itu nilai fraksi eliminasinya sama dengan 0 artinya obat itu mengalami metabolisme yang sempurna dan dikeluarkan melalui organ eksklesi non renal. Artinya nggak ada yang dikeluarkan melalui renal. Jadi tidak ada dijumpai di urin. Nah jika fraksi eliminasinya sama dengan 1 maka semuanya dieksklesikan melalui renal. Seperti itu ya. Oke. Nah sekarang kita coba masuk ke contoh soal ya. Contoh soal masih kita pakai contoh soal yang sama seperti minggu lalu hanya saja metode yang kita gunakan adalah dengan metode sigma minus metod. Nah disini lihat obat diberikan dengan dosis tunggal 20 mg per kilogram berat badan. Selalu saya ingatkan untuk memperhatikan dosis awal ya. Berarti ini dosis awalnya sama dengan karena ini miligram per kilogram dan berat badan pasiennya 50 kg maka dosis awalnya adalah 20 mg per kilogram dikalikan dengan 50 kg berat badan pasiennya. Sama dengan 1000 mg. Nah ini adalah dosis awal. Kemudian darah dan urin diambil secara periodik untuk penetapan kadar obat utuh dan didapatkan pengukurannya seperti di bawah ini. Waktunya ada 6 titik pengambilan. Ini kemudian adalah plasma ya. Konsentrasi obat dalam plasma. Dan ini adalah jumlah obat dalam urin pada saat pengambilan. Periode pengambilan. Yang ditanya menggunakan metode yang kedua yaitu sigma minus method yang ditanyakan sama fraksi eliminasi, deuta hingga, VD dan juga clearance. Maka kita coba menyelesaikan soal ini. Yang pertama kita buat tabel kalau sebelumnya cuma ada tabel 1, 2, 3. Kita tambahkan dengan DU kumulatif dan juga du tak hingga dikurang DU. Nah bagaimana cara menghitung DU kumulatif? DU kumulatif itu adalah jumlah DU pada tiap-tiap interval pengumpulan sampel. Jadi tiap pengumpulan sampel itu diukur DU-nya sebagai DU kumulatif. Nah cara menghitungnya bagaimana? Nah lihat panah saya ya. Jadi yang pertama pada titik pertama pengambilan itu maka langsung dipindahkan ke sini. Kemudian untuk pada waktu titik pengambilan kedua itu kita dapatkan dari 160 ditambahkan dengan 140. Maka didapatkan hasilnya 300. Nah begitu seterusnya. 300 ditambahkan dengan 200 didapatkan hasilnya 500. Begitu seterusnya sampai didapatkan hasil yang terakhir 984 miligram. Nah 984 miligram ini pada titik pengambilan yang terakhir ini dianggap sebagai DU tak terhingga. Dianggap sebagai DU tak terhingga. Sehingga untuk menghitung DU tak terhingga dikurang DU pada row yang kelima ini. Kolum yang kelima ini. Maka kita dapatkan dari 984 ini dikurangkan dengan DU pada tiap-tiap interval waktu. Jadi dikurangkanlah dengan, jadi ini dikurangkan ini sama dengan berapa. Kemudian ini dikurangkan dengan 300 sama dengan 684. Dikurangkan ya, dikurangkan, dikurangkan. Kemudian 984 dikurang 500, dapatkan 484. Begitu seterusnya sampai pada akhirnya 984 dikurangi dirinya sendiri. Maka DU tak hingga kurang DU sama dengan 0. Begitu ya, cara perhitungannya atau pengisian tabelnya seperti itu. Nah, kita sudah dapatkan DU tak terhingga tadi ya. DU tak terhingga yang ini. Kan ini yang sebenarnya yang menunjukkan arah kan yang ini ya. Jadi ini kita bikin tabel baru yang untuk lebih men-simplify-nya. Waktu DU tak hingga. Nah, kita plot. Plotting-nya kan dalam bentuk learn atau lock ya. Nah, di sini saya buat dalam bentuk learn. Maka DU tak hingga kurang DU-nya kita learn kan satu per satu. Kemudian kita plot learn DU tak hingga versus waktu. Ingat, kalau pada metode rate method kemarin yang kita plotkan adalah T mid ya. T tengah, waktu tengah, bukan T. Nah, kalau di arm method atau sigma minus method itu hanya T. Jadi yang kita plotkan itu adalah ini versus ini. Langsung ya, ini yang diplotkan. Berdua. Jadi learn DU tak hingga kurang DU versus T. Maka kita dapatkan ABR-nya seperti ini. Kalau pakai lock juga nanti akan sama. Nah, K di sini, K sama dengan min slope. Maka didapatkan K sama dengan minus 0,7686 sama dengan berarti ini K-nya ya. Kalau 4 angka di belakang koma berarti sama dengan 0,7686 per jam. Nah, kemudian A-nya interceptnya sama dengan learn DU tak hingga. Maka DU tak hingga itu akan sama dengan anti-learn A. Anti-learn A sama dengan 10,25,46 ya. Anti-learn A. Kemudian kita ingat rumus yang pertama tadi yang kita pelajari bahwa DU tak hingga itu yang ini. Kalau kita ingat tadi. Ini DU tak hingga sama dengan KE dikali DIV per K. Maka kita sudah bisa menghitung. DU tak hingga-nya kita sudah ada. DIV-nya kita sudah tahu tadi. K-nya kita sudah tahu. Maka kita bisa menghitung K-eliminasi. K-eliminasi sama dengan DU tak hingga dikali K per DIV. DU tak hingga-nya sama dengan 10 miligram ini ya. 10,25,46 miligram dikalikan dengan 0,7686 per jam per 1.000 miligram tadi DIV-nya. Maka didapatkanlah KE-eliminasinya adalah 0,789 per jam. Nah, di sini ada catatannya. Kita ingat tadi. T tak terhingga itu. Itu yang dinamakan T tak terhingga itu adalah ketika 7 sampai 10 kali T setengah eliminasi obat ya. Tapi di sini baru sampai 6 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sampai 6. Maka sebenarnya ini masih belum dikatakan T tak terhingga sebenarnya. Harusnya kita menghitung lagi selanjutnya ya sampai dapatkan dengan T tak terhingga. Oke. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Kita dapatkan KE-nya sudah dapat, DU tak hingga-nya sudah dapat, kemudian K-nya sudah dapat. Sekarang kita fraksi eliminasi. Fraksi eliminasi rumusnya adalah DU tak hingga per DIV atau bisa juga dengan KE per K ya. KE per K. Sama dengan, sama hasilnya. KE-nya adalah 0,7686. Yang ini 0,789. Itu akan sama hasilnya 1. Nah, 1 tadi menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa semuanya diekskresikan melalui re-renal. Diekskresikan melalui re-renal. Nah, clearance. Clearance bagaimana? Sama seperti yang minggu lalu kita pelajari. Kita harus cari tahu dulu V. Clearance itu kan rumusnya adalah, apa namanya, clearance renal DU tak hingga per AUC. Kita enggak punya AUC. Maka cari AUC, D dosis awal dibagi dengan K kali VD. VD-nya kita enggak punya, maka didapatkan seperti ini. Ini sama dengan yang ada metode ya. Oke. Oke. Nah, volume distribusi dosis awal tadi 1000 miligram dibagi dengan kadar obat dalam plasma. Itu kita dapatkan pada perhitungan yang terlebih dahulu, 4,96 mikrogram per ml. Maka ini, kita harus samakan dulu, apa namanya, satuannya. Ini miligram, maka ini dijadikan miligram dulu ya. Yang ini dijadikan miligram dulu, didapatkanlah hasilnya seperti ini. Kemudian, ini sudah dapat volume distribusi, maka kita sudah bisa mencari AUC. AUC adalah dosis awal dibagi dengan K total ya, bukan K eliminasi, K total, dikali dengan volume distribusi. Maka kita dapatkan ini adalah sebagai AUC-nya. Nah, kemudian baru kita bisa mencari clearance-nya. Duta hingga per AUC sama dengan 1025 miligram per 6,44 didapatkanlah seperti ini ya. Oke. Nah, itu tadi untuk menghitung analisis urin, data urin dengan pemberian intravena. Kita pakai dua metode, yaitu metode rate method dan juga metode sigma minus method. Nah, dua-duanya harus dipelajari dengan baik. Semoga video ini bisa membantu adik-adik untuk memahami bagaimana cara menyelesaikan soal terkait dengan analisis data urin menggunakan kedua metode tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.